Pemirsa meski baru beberapa hari tidak diguyur hujan, namun kota Pontianak sudah dikepung kebakaran lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD kota Pontianak menduga kebakaran lahan yang terjadi merupakan faktor kesengajaan. Sejak sepekan belakangan ini kebakaran lahan terjadi di kota Pontianak dan sekitarnya. Meski baru beberapa hari tak turun hujan, namun bencana kebakaran lahan sudah menjadi pemandangan di kota Katulistiwa ini. Kepala BPBD kota Pontianak Aswin Taufik kepada wartawan Senin Siang mengatakan, diduga sebanyak 90 persen kebakaran hutan dan lahan merupakan faktor kesengajaan. Selain kepada masyarakat, BPBD juga mengingatkan kepada pengembang perumahan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hukuman pencabutan izin mendirikan bangunan hingga hukuman pidana akan dilakukan. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk tidak sembarangan membakar lahan karena menimbulkan kabut asap yang berdampak luas dan merugikan banyak pihak. Dapat diyakini 90 persen itu ulah manusia ini sengaja, ulah manusia itu. Kenapa? Sekarang ini belum musim kemarau. Belum dahan-dahan itu belum kering. Kemarau itu menurut BNKG itu April. April nanti. Tapi kalau ada pembakaran sekarang, lahanan hijau seperti apa pun, dia akan terbakar. Jadi dapat yakin dan kami di lapangan dapat juga masih sebetulnya. Jadi di Pontianak ini banyak lahan hidup, lahan sudah tetap pelingan orangnya tidak tahu, tapi ditanamnya oleh warga-warga dari luar untuk tertanam. Seperti diketahui, Senin sore hujan mengguyur sebagian kota Pontianak dan sekitarnya, yang diharapkan dapat memadamkan api akibat kebakaran lahan di kota Pontianak. Dari Pontianak, UU Junior melaporkan.